Mudik Lebaran merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat setiap tahunnya. Tapi lor, jangan lupa ketika mudik meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, tetap perhatikan listrik dan kompor, pastikan dalam keadaan mati. Dan juga sebelum meninggalkan rumah untuk mudik, titipkan rumah pada tetanggo ataupun ketua RT. Jadi biar ada penanganan antisipasi untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang. Meski selama Lebaran, Dinas Damkar Tanca Barat akan tetap standby 24 jam melayani masyarakat jika terjadi musibah kebakaran. Namun masyarakat juga diminta tidak lalai, yakni pastikan ketika meninggalkan rumah untuk mudik, kompor dan listrik dipastikan dalam keadaan mati sebagai antisipasi dini kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Jepung Barat, Iswardi, mengatakan, selain standby 24 jam, personil Damkar selama Lebaran, pihaknya juga melakukan patroli rutin setiap malam. Patroli malam ini dilakukan guna mengimbau masyarakat untuk tidak lalai, pastikan kompor sudah mati ketika selesai masak, dan obat nyamuk bakar dipastikan pada tempatnya. Kita mengimbau juga kepada masyarakat bahwa selama mudik kebaran, tentu perlu diwaspadai saat meninggalkan rumah. Bahwa saat keputian rumah ada kondisi kosong, pastikan kita di listriknya aman. Rumah hal-hal ekonomi yang masih tergantung pada listrik, kemudian tinggal amanah dan pesan kepada tetangga yang masih bahagia di sitarnya, supaya apabila terjadi asap tebal di dalam rumah, kondisi kosong listrik segera melakukan ke Dinas Pemadam Kebakaran. Dan kami dari Dinas Pemadam Kebakaran siap siaga menjaga kereta, Kuala Tukau, dan Kejamanan 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 yang sudah ada pos-posnya. Pada saat keembaran, anggota seharga kami siap berjaga. Satu kali berjam di pos pemadam, dan patroli sekalian memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat untuk waspada terhadap banyak makanan. Lebih lanjut, Iswardi menambahkan, hingga saat ini untuk kasus kebakaran berjumlah 10 kasus, listrik dan kompor masih menjadi penyebab utama ketika kebakaran terjadi, dan masyarakat diminta untuk tetap waspada. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!